Halo Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Arkaneo Official Halo Ini kenalin Pak Eras, temen di welding ya Jadi gini, kenapa saya bikin seperti ini lagi Karena kemarin ada yang komen ya Jadi temen-temen tuh pengen Kak tolong dong ya kemarin di ngobrol bareng Di up lagi dong Karena aku udah di perpanjang gitu kan Ya itu pas sidik udah di perpanjang Cuman keadaannya dia tuh beda jalur ya Jadi saya minta waktunya buat ngobrol bareng lagi Dia gak bisa gitu kan Jadi saya nyari ketemu Pak Eras ini Ya kemarin Dia bagian apa sih kadang ya? Saya sekarang dipindahin ke supply Supply team Kalau di apa, KAP sendiri tuh di Karawang tuh Cuman ada welding Cuman ada di departemen welding yang ada supply-nya Nah dia juga kan kemarin di jalur pertama Pertama di D14 Pertama di D14 ya? Ya Abis itu? Terus itu Pindah Ya Pindah ke agar body D79 Terus sekarang di supply ya Jadi ya kalau di KAP itu Perpindahan atau skill up tuh udah biasa ya Mungkin buat temen-temen agak kaget ya Aku harus pindah sana-sini ya Karena Kita ngikutin take time dari perusahaan juga ya Misalnya produksinya segini Jadi diimbangin ya gitu Di balancing gitu T-membernya Oke Mungkin Pak Eras mau kenalan dulu gak? Dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya memperkenalkan diri Nama saya Resetri Apamungkas Saya berasal dari Lampung ya Pak ya Mungkin di angkatan saya ini Angkatan pertama Pak Yang berasal dari Lampung Dari Lampung Iya Sepertinya seperti itu Tapi emang sih Lampung tuh jarang banget-jarang banget di DHSU Banyakan tuh ya Orang-orang DHSU ya Banyakan Jawabannya gak terutama ini Kebumen Purwokerto Itu banyak banget Iya Nah Purjo ya Purjo itu Karena Emang apa? Belinya dari sana ya Ya di PKK-nya sering disitu gak ada Eras udah berapa ini? Berapa tahun? Saya sekarang sudah masuk ke Kontrak 2 ya? Kurang lebih Iya kurang lebih 2 tahun besok Oktober Tepatnya 2 tahun Bentar lagi Oktober diangkat Kurang tahu diangkat atau stop kita Ya Ya intinya Mungkin Kita Pak Eras lah bisa berbagi nih Iya Kontrak 1 tuh gimana sih Biar bisa diperpanjang itu Nah kamu gimana? Bisa diperpanjang itu seperti apa? Kalau pengalaman Saya kontrak 1 sih Itu Wih berat bener ya Apalagi kan dulu sebelum Jamannya Pandemi Covid-19 Sekarang kan kita Sharing sedikit lah ya Apalagi kita sekarang Sedang di Landa Pak Pandemi Covid-19 ini Yang mana Kita harus bertahan Di Apa ya Musibah atau Wabah ya Pak ya Kita mencari Kita mencari duit susah Dan produksi juga Naik turun sekarang Kalau pengalaman saya Di kontrak 1 dulu Wih berat Pak Berat ya? Itu karena Saingan kita Sangat banyak Untuk Naik pengangkatan Di kontrak 2 itu Skill up yang pertama itu Sangat di uji Dan Kebersihan kita pribadi Kebersihan Ya Dalam faktor Segala hal lah Pak Baik dari diri kita sendiri Wapun pekerjaan kita ya Pak ya Setelah atau Sesudah melakukan Pekerjaan itu Terus itu juga ya Kan Absensi udah pasti ya Ya absensi Pertama itu sudah pasti Sudah pasti SS SS itu Per bulan itu Saya Wih saya banyak dulu Pak Saya itu minimal Itu targetin 10 Tuh Kalau dulu per bulannya Malah saya pernah Di angka 50 Di angka 60 Buat per bulannya Karena itu buat saingan saya Semakin ketat Pak Iya Bener Karena sebelum dilanda pandemi itu Wah Persaingannya Sangat Rajin-rajin lah Istilahnya Absensi itu Gak pernah absensi Mungkin kalau Baik di cara skill itu Seminggu sudah mulai Pindah pos lagi Untuk Lebih ke skill up-nya Jadi bener ya Jadi absensi SS Skill up Kalau skill up Maksudnya Ke kinerja Iya kan Kalau skill up itu Kinerja kita Jadi teman-teman Kalau yang Sudah kontrak satu nih Pengen diperpanjang Ya kayak gitu Jangan lupa Isanya skill up terus nih Belajar terus Mau tahu Belajar disana-sini Gitu Yang penting ngomong ke Mandornya tuh Iya Terutama itu kuncinya Mandor Kalau buat perpanjangan Iya Untuk nge-up ke Formen Atasan Mandor lagi ya Pak Ya Satu tingkat struktural Di atas Mandor Itu adalah Formen Iya Atau leader Jadi jaga komunikasi ya Istilahnya Kalau komunikasinya terjalin bagus Juga pasti pimpinan Melihatnya Oh anak ini aktif nih Ini Bisa nih Diajui Ini perpanjang Karena buat pengajuan Pengajuan juga disaring lagi nih Iya Pengajuan dulu nih Udah disaring dulu Pengajuan Lalu udah disaring Baru diajui nih Baru udah petara tangan Pimpinan Apang Betah gak disini Alhamdulillah saya betah Pak Karena disini Berat badan sepertinya Semakin menambah disini Ini gendut banget Aduh Eh yang ngomong-ngomong Selama di DHSU Udah dapet apa nih Biar teman-teman pada Lebih bersemangat nih Kepacu nih Saya awalnya dari pertama Masuk DHSU tuh Pertamanya kaget Pak Kagetnya Dengan melihat Penghasilan kita lah Yang kita dari Pertama di bangku sekolah dulu Iya Minta duit ya Di bangku sekolah kita masih minta uang Ya walaupun Orang tua juga Masih mampu sih Membiayai buat kuliah juga Cuman kan kita lebih baik Hidup mandiri ya Pak ya Itu untuk Kita menambahkan dewasa Karena kan Kedewasan itu pilihan Pak Kalau umur pertama itu Udah wajar Saya dulu pertama masuk DHSU Pak Tiga bulan tuh udah kebeli Yamaha N-Mac N-Mac Iya Keren banget N-Mac loh Apalagi itu pas saya kontrol satu dulu Uh lemburannya itu Sampai istirahat aja gak bisa istirahatnya Pak Parah ya dulu ya Tapi secara Gajinya lumayan lah ya Secara gajinya lumayan Karena lemburannya banyak Tiga bulan dapet N-Mac Tapi Ngekos makan juga biasa kan Ngekos makan seperti biasa Gak ngeri seperti biasa Apalagi kan dulu pas Oh iya ini Kita kan kalau pas baru pertama masuk DHSU Kan pasti 30 bulan pertama itu kan kita naik bis ya Oh iya benar Mungkin itu bisa Jadi pengiritan kita juga Ya walaupun ada potongan juga ya Di Akhir pas Slip gaji nanti Itu ada potongan sekian Saya lupa lah itu Potongannya berapa Yang penting ada Potongannya lah Berarti pas Abis naik bis jemputan Langsung Sudah ada motor yang main Ya wala Tapi Yamaha N-Mac ini pure Dari gaji atau bukan Pure dari gaji Cuman itu sekitaran gaji 3 bulan kan ya Kalau beli cash belum cukup lah Paling dapatnya 20 sekian lah Terus itu sisanya ditambahin Masih ditambahin orang tua juga Untuk mendapatkan motor tersebut Cuman kan orang tua kan Nangis dengan bangga ya Karena Anak kecil lulus Sekolah aja Ya bukan dia mengenai kecil lagi ya Sudah beranjak dewasa Cuman Sudah bisa Mencari uang sendiri itu Kebanggaan orang tua Terus kamu Asli Soono ya Lampung tapi dari Kediri orang tua ya Lampung Saya itu sebenarnya orang tuanya Di Jawa Timur pak Orang tuanya di Jawa Timur Nah di Lampungnya di rumah Tepatnya Malang Oh di Malang Saya ini papanya sudah Ke Indonesia lah Orang Indonesia Orang Indonesia Ibu saya Orang Malang Di Kepanjen tepatnya Kalau sayanya Kelahiran Kediri Oh Kediri Jadi saya umur Dua tahun itu Sudah dibawa ke Lampung Karena Orang tua sayang laki Itu pindah Dinas Di Lampung Mereka dimana kerjanya Bapak saya kerjanya Di pensiunan Sekarang pak Pensiunan TNI Terus kalau punya sodara berapa Saya punya sodara tiga Saya anak ketiga dari tiga bersaudara Kakaknya kerja di Kakaknya yang pertama kerja di Freepot Wih Freepot dong Mantap Yang kedua Itu Polisi lapas Kemengkumham ya pak ya Sipir Sipir di penjara Berarti ya sebenarnya Taget kamu mungkin Ada buat kuliah gak Apa buat kerja terus Planning kedepannya Planning kedepannya Kalau saya Mudah-mudahan diangkat Ya saya bakal melanjutkan Ke jenjang Kekuliahan Karena Saya Mendalami visi I care ya pak ya Accountability Perilaku terputih ketiga Terus menerus belajar Dan berbagi Karena ilmu itu Tidak ada batasnya pak Ya Apalagi ilmu itu sangat mahal Sebaiknya kita Selalu sharing lah Dengan ilmu itu Dan jangan kita simpen Karena kita juga bakal Tapi kalau gak diangkat gimana Planningnya apa Diangkat Planning saya Tetap kuliah juga sih pak Terus sambil Belajar-belajar bisnis Iya benar-benar Harus Kita menjadi manusia Tanpa batas Ya Ya teman-teman juga ya Kemudian kan Banyak yang udah habis kontrak Yang gak diperpanjang juga Jadi Saya sering ngomong lah Ngomong di komen-komen Teman-teman tuh Jangan jadi patokan tuh Habis dari sini Kerja lagi Jangan Kita harus Berpikir Nge-manage Cari peluang Buat usaha Karena Kedepannya tuh Anak lulusan STM tuh Banyak banget Itu pertama Kedua Perusahaan tuh gak mungkin Bisa ngambil banyak Dalam artinya kan Kedepannya juga Perbandingannya kan Juga kebutuhan kan Beda-beda Setiap tahunnya gitu kan Jadi Buat teman-teman yang Sekarang masih kontak Di Hatsu Atau yang gagal Atau yang udah habis kontrak Coba deh Coba buka pikirannya teman-teman Buat Nyari usaha Nyari peluang gitu kan Jadi Kalau kita patokannya ke publik terus Ya Maksimal paling 22 tahun udah kan Ya Maksimal 22 tahun Sudah Tidak ada peluang lagi Sudah susah Kalau kita mentalnya mental ke Publik terus Ya kita gak berkembang Itu Teman-teman Harapannya ya Bisa lah Ngembangin Hobi Ya kan Kalau hobinya apa Ternyata cocok nih Ada peluang usaha Pekerjaan yang paling enak itu adalah Hobi yang kita sukain Terutamanya Ini saya juga hobi nih Nge YouTube ya Ya Tapi belum menghasilkan ya Oh belum ya Belum 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 aja doang Mungkin tahun depan sudah menghasilkan Mudah-mudahan Ya jadi intinya Saya mah Apa YouTube ini Ya Berbagi lah Berbagi pengalaman Buat sharing juga Ya kan Itu sangat bermanfaat Bagi yang Mudah-mudahan Mengunjungi Channel Apa ini pak Arkanesia Official ya Arkanesia Official Jangan lupa subscribe ya teman-teman Subscribe Like, comment ya Nice Oh iya Memang mau Nanya-nanya Comment aja di bawah Nanya apa aja Nanti Kalau saya bisa Saya jawab ya Terus masalah Q&A yang Kemarin Nanti saya bikin video baru lagi Tentang Q&A Jadi saya jelasin deh Kan banyak yang nanya tentang Apa Tes Tes apa aja Psikotek Fisik Sama pengangkatan seperti apa Dan sebagainya Ya nanti saya jawabnya di Q&A aja ya Beda disini ya Beda kontennya Terus Kan di Karawang nih Iya Di Karawang Karawang seneng gak Dengan lingkungan Mungkin lingkungan di kos-kosan Atau lingkungan di Karawang tuh gimana Ya kalau dibilang seneng Gak seneng juga ya Pak ya Karena di Karawang ini panas Beda dengan di kampung Sekarang ini Pak Iya bener-bener Kalau di Karawang tuh panas Mungkin kalau kita Baru pertama pindah dari Kampung ke Karawang Wih Ngerasain panas itu luar biasa ya Pak ya Tapi Ngekos dimana? Saya ngekos di Perumnas Saya ngontrak rumah Ngontrak rumah setahun apa? Ngontrak rumah setahun Berapa? 18 juta Berapa orang? Orang 4 Tuh Si P2 Si P2 18 juta setahun ya Ya setahun Jadi bagi 4 berarti ya Kurang lebih setahunnya 4 juta setengah Tuh per orangnya itu Kita maksudnya murah Buat biaya kos di Karawang Iya Terus Ini kan trade lingkungan ya Kayak kemarin juga Ramai juga tuh Yang masalah ada tawuran antara LSM Sama geng motor itu kan Yang infonya di Karawang kota itu ya Di berita terkini ya Iya itu Jadi Di Karawang itu ya banyak lah teman-teman Ada geng motor Ada LSM gitu kan Jadi Sering sih di wanti-wanti Pimpinan mas senior Hati-hati Kalau di lingkungan kos-kosan gitu kan Jaga sikap ya kan Jangan Jangan Bahasa Jawanya Pertakilan lah istilahnya Karena kita di Dunia orang lain Jadi Harus Menjunjung tinggi Apa ya Dimana bumi yang kita pijak Di hitul langit dijunjung Nah itu Ya karena Ya Bisa membaur dalam lingkungan juga pak Iya bener-bener Emang kayak gitu sih Iya Tapi alhamdulillah sih Udah gak ada problem lagi Jadi ya Kalau di Karawang tuh paling ya Problemnya sih gitu doang sih Gak terlalu Gak terlalu ini juga sih Cuman Kadang ada Setahun sekali dua kali tuh Adang kayak gitulah Ada berantem-berantemnya mereka gitu kan Jadi Ya teman-teman ya Kalau mau Terus kalau nyari kos-kosan juga Nyari tempat yang Gak terlalu Gimana sih ya Setelahnya yang Gak terlalu jauh juga Jadi pabrik lah Yang oleh yang baru-baru ya Setelahnya kan Cuman kalau yang udah lama Udah paham jalan Udah paham daerah Karawang Terserah Mau nyari Seluk-beluknya lah istilahnya Ini Kebanyakan sih Di bypass ya Yang ini ya Kebanyakan di bypass Sama di badami Kalau buat yang penempatan Pada saat kita naik bis Rata-rata di badami Sama di bypass Itu kita Baru pertama masuk Sudah dicarikan dengan HRD-nya pak Kita jangan takut ya Baru pertama masuk Kerja di Dehatsu itu Wah nanti saya tinggal di mana ya Ngekos di mana ya Dan kalau kita Misalnya kita dari kampung nih pak ya Seumpamanya kita gak punya duit sama sekali Itu ntar ada Dana pinjaman pak Satu juta itu Kita minjem Ngebalikinya Berapa bulan pak Tiga bulan ya Tiga bulan kurang lebih Cuman itu tanpa Potongan pak Tanpa bunga Tuh Mana lagi Ada yang nanya juga Terkait kak Saya dari orang gak mampu kak Misalnya saya Apa dia tanda tangan tuh Bulan akhir Mei lah Nah kira-kira Saya bulan Juni Udah gajian belum ya kak Karena Saya juga belum masuk jalur Masih Masih Training online terus gitu kan Ya saya bilang ya Ini kalau udah tanda tangan kontak Tapi ya pasti udah dapet gitu kan Cuman nominalnya beda gitu Iya bener Berarti ada pinjaman juga gitu ya Ada pinjaman itu biasanya ditawarkan Oleh pihak HRD Pertamanya Jadi gak usah takut lah teman-teman Ya bawa Bekel seini aja lah Secukupnya aja lah Semampunya aja Dan yang pertama Jangan memberatkan beban orang tua ya pak Apalagi kita anak laki disini Wah kita harus mengangkat derajat orang tua pak Nah betul sekali Terus terkait apa lagi tadi ya masalah Terkait Apa Yang Hidupan di Karawang itu kan Nah terus Kalau pak R ini Tinggal di Perumnas ya Di Perumnas Blok L Dari awal itu Ya dari awal Enggak Saya pertama dari awalnya Tetap mengikuti peraturan juga Pertama kan ditempatinnya kan Harus 30 bulan pertama itu kan harus Di tempatnya apa Yang itu ya Alokasinya yang ditempatkan HRD Saya ketepatan dulu Tiga bulan awal itu di Badami Di Badami itu Tepatnya di bawah Jalan tol Exit tol Karawang Barat ya pak Itu tepatnya disitu Jadi kita Jalan dulu pak Kita berangkat pagi itu Jalan dulu Wah Berangkat itu pagi jam berapa sih? Pagi bener lah Jam lima ya? Kalau berangkat pagi itu Jam lima itu harus udah setai Di tempat bisnya itu Kalau ini Ketinggal dong? Ya ketinggalan Jadi kita Kalau bangun jam lima aja udah Ketinggalan bis kita Memang saya gak pernah ketinggalan sih Iya lah Kalau anak baru pasti Disiplinnya masih Disiplinnya sangat tinggi Nah juga Misalnya kan memang Kalau di perusahaan Jepang itu Disiplin tuh Bener-bener Harus Ya nomor satu lah Jadi teman-teman yang Habis dari sekolah Ke dunia kerja Pasti kaget kan Pasti kaget kan Ya harapannya ya Dan dunia kerjanya juga Iya pasti harus harapannya ya Adaptasi dulu Teman-teman Oh seperti ini ya Ikutin aja dulu Ikutin pimpinan mau apa Yang penting sesuai SOP-nya dia Yaudah ikutin aja dulu Masalah Setelahnya Masalah yang lain-lain ya Nanti aja lah Dipikirin ya Yang penting Kalau teman-teman yang Habis masuk Ya kontrak pertama lah Setelahnya kan Kayak tadi Pak Era bilang kan Ya harus jaga absensi SS-nya juga Kinerja juga Komunikasi juga Gitu kan Harusnya Jadi Ya saling berkaitan lah Ya salah satunya Terus Ditambah juga ya Kalau ada kuota juga gitu kan Ya kalau ada kuota juga Karena kemarin pas Ada pandemi kan Yang angkatan sebelum kamu kan Dibuang Di PHK ya Dipercepat Ya dipercepat Dipercepat Tapi dibayar Tapi dibayar Tetap dibayar Misalnya dia kurang 5 bulan Ya 5 bulan siasnya Tetap dibayar Sesuai dengan PKWT Kontrak 1 ya Pak Ya jadi gak usah takut Jadi ya Ya mungkin dibilang Apes ya apes Dibilang gak Ya gak keren Dibilang apesnya Dia udah gak kerja lagi Dibilang syukurnya Ya karena dia Gak kerja tapi dapet duit Tapi dapet duit Sesuai dengan PKWT-nya Sebelum Pak Era itu ya Pas sebelum itu ya Pas sebelum saya Pas saya Oktober Itu yang selamat itu 1 Oktober Sama 15 Oktober Yang sebelumnya Dibawah saya Dari angkatan May, Juni Juni Tepatnya di bulan Juni Itu sampai bulan September ya Iya Iya September itu Di PHK semua kemarin Pas kita dilanda Pandemi COVID-19 itu Pak Tapi masih mudah-mudahan Karena bener-bener drastis semuanya Karena kita Work from home itu Berapa ini ya Sebulan ada gak Sebulan lebih Sepertinya Pak Mau di 2 bulan ya Itu kita bener-bener WFH Itu tepatnya Kurang lebih 2 bulan lah 1 bulan lebih Cuman gak lewat 2 bulan juga Itu Tapi kita Tetap dibayar Pak Alhamdulillah Alhamdulillahnya Sama perusahaan Karena sudah termasuk Perusahaan Bonafit ya Pak Bonafit ya Amin Karena kita di kampung itu Bangga bener Pak Kalau kita Orang-orang Tetangga kita Bilangnya kita kerja di mana Kita kerja di DHTU ya Pak Kadang Kalau orang di kampung kan Ya weh Anak aja kan jadi mana Di Astra gitu kan Tadu DHTU Toyota Atau gimana kan Pasti Pandangannya Sudah huah Pak Sudah huah duluan ya Lagi kita di Astra ya Pak Astra Group Sorry ya Abis masuk Kita abis masuk malam ya Abis masuk malam Abis masuk malam Jadi kondisinya agak Kurang fit ini Masih ngantuk Masih ngopi juga Nih kita Ada di parkiran ya Jadi kita lokasinya di Karawang S.I.Plan ya Kawasan Surya Cipta Oh iya Buat yang belum tau Mungkin di Di Asus sendiri tuh Karena ada banyak Plannya nih Ada juga yang nanya Bang Kalau saya ke Jakarta Ke Sunter Kenapa saya kerja di Sunter juga Jadi enggak teman-teman Pemberkasannya Tapi Sunter Tapi penempatannya Tentu-tentu Permintaan dari Masing-masing Plannya ya Kalau disini kan Memintanya berapa Menawan Di Asus sendiri Disini tuh kan Kerawangnya Asi Plannya Di kawasan Surya Cipta Kayaknya kelaporan ya Kita biar Sambil makan Garuda Rasta dulu ya Terus Ada juga di KIC tuh Kawasan Rawang juga Itu ada Engine Ada stamping Press juga Gitu kan Disitu Terus ada juga Di Cipitung Itu di Part centernya Cipitung Terus di Sunter lagi Itu ada Plannya 4 Ada juga Plannya 1 Tentunya disitu Sunter Tapi Tomatis kan sunter dulu sih Buat pemperkasan Nanti di pesa-pesanya Tergantung kebutuhan Gitu kan Terus banyak juga Yang nanya nih pak Kemarin Pak Saya kan bisa Nyupir nih pak Ada gak sih Lowongan gini Ya sebenernya sih Ada Tapi kan Kualifikasinya Beda lagi Beda lagi Mungkin anak baru Ditaruh di tempat Buat bawa Kendaraan Karena resikonya Lebih besar pak Kalau kita anak baru Ditaruh di Itu lebih tempatnya Departemen apa pak? Kualitas inspection ya? Iya Tapi kebanyakan Kalau driver yang buat kesini Kan dia Banyakkan vendor Iya vendor Bukan dari karyawan Bukan internal Karyawan DHTU nya Nah tuh Jadi vendor itu Ya kayak outsourcing itulah Jadi bukan karyawan kita Jadi beda seragam Dia outsourcing Dia outsourcingnya Cuman dia bekerja Membantu DHTU Tuh disini Dan dibayar oleh DHTU juga Cuman melalui outsourcing Beda Ini Kita habis masuk malam Masih ngantuk juga Ya jadi Abis ini Nah ini Kita jalan dulu Biar tambah relax Iya lah Sorry ya Makan dulu Nyambi Jujur saya dulu Baru pertama segerat sini Gak kuat pak Gak pak Karena step by step Kita dari pelajar kan Terus kita masuk ke dunia kerja itu Yang tadinya kita Cuman Kerja apa Cuman sekolah ya dulu ya Dulu kan sekolah Cuman sih pagi doang sih Atau masuk pagi doang kan Gak adik namanya masuk malam Itu dulu saya kaget benar Pas masuk malam pertama kali itu Saya dulu pernah Pas jam isi cerahat Pernah ketiduran pak Terus dimandorin sama Apa Dibangunin sama lidernya ya pak ya Wah itu pengalaman terburuk saya itu Baru pertama masuk dunia kerja Meninggalkan pekerjaan Wah itu Sangat perubahannya drastis lah Dari kita di bangku sekolah Terus kita masuk dunia kerja itu Ya karena kan Kalau mungkin teman-teman ya Kalau belajar sekolah lah Setelahnya kan Kayak PR Kayak kegiatan belajar kan Standar lah Gak ada waktu Gak ada waktu yang Apa sih Mengikat gitu kan Tapi kalau teman-teman Gak kerja Yang ngikuti dunia kerja Dan dunia kerja itu Gak sama sama Sekolah Sama sekolah itu berbeda Kayak nih Misalnya masuk dalam Jam 7.15 Itu udah bel masuk tuh Dari jam 10 Lewat 5 Istirahat Jadi dia Cuman 5 menit doang nih Ya kan 5 menit Kamar-kamar 5 menit Sekarang kalau yang Gak terbiasa kan 5 menit sih ngapain sih Gitu kan Kita wih kaget Ya manfaatnya tidak Kalau yang mau kebelakang Kebelakang Kebelakangnya tuh Kamar mandi ya Pak Kamar kecil Cuman ya Buat teman-teman Kalau yang anak baru Gak usah takut ya Kalau kebanyakan sih Anak baru tuh dia Kalau mau kebelakang Gak apa Minum Masih takut Ditahan Jangan ya teman-teman Itu dia bisa Membahayakan dirinya sendiri Jadi kalau teman-teman Pengen kencing ke belakang Pengen minum Kalau susah Prosesnya susah Ngomong ke pimpinan Mandur Pak saya pengen minum Pak saya pengen ini Pasti dibantuin kok Pasti diperbolehkan dengan dia Pasti di backup juga Jadi Kekerjaan kita juga di Bantuin sama dia juga Bantuin di backup Jadi gak usah takut Jangan sampai Wah saya udah kerja nih Harusnya udah seperti ini Jangan juga seperti itu Benar Bagus sih bagus Cuman ada hal-hal tertentu Yang teman-teman Harus peduli juga Sama kesehatan Teman-teman sendiri Gitu Gak apa-apa Ngomong aja kok Gak sesakel gini kok Nah terus Apalagi ya Terkait Yang Kemani sih sempet Nanya-nanya Masalah Yang trik-trik kayak gitulah Biar hidup panjang Biar diangkat Yaudah nanti saya Baca di QN aja ya Intinya ini mah gambaran Teman-teman Buat Ini Bersemangat Nah ini gambaran Anak yang udah kontrak 2 Dan Oh iya Ini mobil Punya kamu ya Ini mobil punya saya Cuman masih Punya orang tua juga lah Oh jadi Oh berarti yang N-Mac ini Di Lampung Yang N-Mac nya di kampung Tepatnya di Lampung Oh di Lampung Ini bawa mobil Bawa mobil Orang tua Kemungkinan di sana juga Masih nganggur pak Mobilnya Gak ada yang pake Jadi saya bawa Pas kemarin mudik ya Pas kemarin mudik Ini apa? Dehatsu apa? Dehatsu Sigra Karena kita cinta produk lokal Cinta produk Dehatsu Produk Dehatsu Dehatsu sahabatku Iya Bagus-bagus Ya istilahnya Ya buat teman-teman Ya ini segedar gambaran aja ya Setelahnya Teman-teman mau Apa yang penting Kalau udah kerja Boros Jangan terlalu boros juga Ternyata Teman-teman ada satu momen Dimana teman-teman Oh saya harus muasin diri sendiri dulu Ya Muasin dulu Tapi jangan sampai Terlalu berlebih Mungkin gajian pertama nih Mungkin gajian pertama Biasanya tuh gajian pertama Buat bayar utang dulu Biasanya Ya kan Buat nambel-nambelin lah Buat nambel-nambel yang Buat uang sako Buat di kita gimana Bisa ke Karawang Biasanya seperti itu Kalau Buat pegajian kedua Mungkin teman-teman Kalau menurut saya ya Mendingan buat Teman-teman pengen apa sih Pengen punya hape Pengen apa Udah gak apa-apa Tapi jangan sampai mahal-mahal Gitu kan Nah kalau yang udah ketiga Gajian ke sampai seterusnya itu ya Teman-teman kalau bisa nabung Karena Apa Setelahnya Kedepannya kan kita gak tau nih Diasu seperti apa Diperpanjang atau enggaknya Gitu kan Diangat atau enggaknya Jadi Kalau teman-teman udah nabung Seenggaknya itu bisa nanti Oh Bisa buat modal nih Ya kan Mau usaha Gitu kan Karena ya Kalau kita patokannya Wah udah kerja nih Enak nih Disini Buros Ya teman-temannya Nyesenya nanti Kalau udah habis kontrak Bekalnya gak ada Cuman Gonta-ganti motor Gonta-ganti hape Gonta-ganti hape doang Sudah itu Kalau saya ngomongin kayak gini kan Saya juga pernah ngalamin dulu lah Di publik sebelum dihasu ya Itu saya tuh 2005 pak Rasanya gimana pak Gak ada pengangkatan gitu Saya 2005 sampai 2009 tuh Kontrak 4 tahun Gak ada pengangkatan Kontrak 4 tahun Itu di perusahaan apa pak Di grup Astra juga Di Cileng sih Di Cileng sih Saya 4 tahun tuh ya Disitu saya juga Pengalaman saya nih Jalengnya itu boros Dalam artian Hape ya Gonta-ganti kan Ya modul mah hape ya Kayak K700 6600 Nokia 6680 Gitu lah Hape sesudah Masih Masih hape-hape itulah Masih hape ringtone gitu lah Hape-hape jadul Jadul Cuman mahal Gitu kan Cuman kan sudah Canggih ya pak Ya udah canggih Ya jadi ya Ya buat teman-teman Nah gitu aja Jangan Jangan Udah ada uang Boros Kita harus bisa Memanage keuangan kita lah pak Ya Apalagi kan Kalau masih Kontrak ya pak ya Kita nanti ke depannya Kita gak tau seperti apa Iya Kalau yang hobinya Usaha itu Lebih baik pak Atau lebih bagus Ya betul Karena Apalagi kalau usahanya Tentang hobi kita sendiri ya pak ya Iya Wah itu sangat Enak bener Ngejalaninya Terus Oh iya Masalah Yang Apa pada Ngelamar kerja Kemarin tuh ada Yang penipuan juga tuh Yang Ngeshare terus Katanya tuh Di Astagroup Oh iya Di tempat Infonya itu ya Tapi dia Lokasinya kayak Di ruko-ruko gitu lah Jadi Dehatsu tuh Gak kayak gitu ya Pertama tuh Dehatsu biasanya Dia BKK sekolah Kemarin dimana BKK sekolah Saya dulu BKK itu di Lampung Tepatnya di SMK 5 Bandar Lampung SMK 5 Bandar Lampung Nah Banyak yang nanya juga Emang daftanya kemana sih kak Ada ini gak kak Bisa bantuin gak kak Jadi Alurnya tuh ada dua Sebenernya Satu Dari referensi Saya Ini karyawan nih Saya bisa referensi ke dia Bisa Ada lawangan nih Di Dehatsu Yang kedua Lewat BKK sekolah Ya teman-teman nyari Biasanya sih Kayak satu Sekolah tuh buat Kayak contoh di Tegal tuh Ditegal satu Lokasi gitu kan BKK Nanti tuh Anak-anak dari Pekalongan Pemalang Dan sekitanya tuh Kesitu Sama juga di daerah yang lain Jadi Satu lokasi buat beberapa Sekolah Jadi teman-teman Cari aja tuh BKK dimana Yang Teman-teman tau Tanya disitu ada gak Lawangan pak Buat disini Disini Nanti di Hilasin Jangan percaya Kalau ada Ser-seran ya kan Terkait lawangan Di Dehatsu nih Terus disuruh bayar berapa Bayar berapa Gitu Dulu pernah Saya spesial pun Gak pernah bayar Masuk Dehatsu Masuk Dehatsu tuh Gak bayar sama sekali ya Teman-teman Jadi Kalau yang Ujung-ujungnya nih Disuruh bayar Disuruh bayar Mendingan Jangan lah Jangan dituruskan Dia minta MCU bayar Ini bayar Itu jangan ya teman-teman Itu penipuan Soalnya biaya semuanya Tanpa tes Bahkan Kerja di Dehatsu itu Semuanya sudah Dipasilitasi oleh perusahaan ya pak Bahkan kita cuma modal apa pak Celana dalam aja ya Sama kaos dalam lah Kita bekerja disini tuh Semuanya sudah dipasilitasi Baik seragam kerja Celana kerja Itu bahkan kita transport Buat pergi ke Perusahaan itu Sudah dibiayai Dan kita cuma Bekerja yang baik Dan kita Mengeluarkan Kualitas mobil yang baik pak ya Karena kita kan disini Kerjanya itu Manufacturing mobil pak Manufacturing mobil itu apa Manufacturing itu adalah Perakitan ya pak ya Atau perangkaian Buat Satu unit mobil lah pak Makanya kita disini Menjual kualitas Terutama Aduh Sudah tahu nih Sudah paham ya kan Sekalian Belajar lah ya Belajar Iya Jadi Oh iya disini kan Dia hampir di Sumatera Ada kayak Semacam SS ya kan SS itu Suggestion system ya pak ya Tuh Terus Suggestion system itu Adalah gimana caranya kita Memperbarui Atau mempermudah Pekerjaan kita pak Jadi Mudah atau hambatan-hambatan Yang Biar tidak ada hambatan Yang sebelumnya Dan gerak langkah kita Di pekerjaan itu Mempermudah kita lah pak Sangat membantu kita SS Jadinya semacam Sumbang saran lah Sumbang saran Buat perbaikan gitu kan Buat perbaikan Kemana yang nanya SS itu Untuk mempermudah Pekerjaan kita Lebih tepatnya Ada juga nanti Kayak QCC Coba sih Semua perusahaan ada Kayak gitu juga ada Jadi Kayak QCC juga ada Jadi intinya Tujuannya tuh Buat teman-teman tuh Berpikir Dalam artian gini Oh Ada problem ini Ini penanggulangannya Ini Nah jadinya seperti ini Jadi Ketika teman-teman Udah gak kerja di Dehasu Sudah punya pengalaman Sudah punya pengalaman Oh Saya udah Misalnya saya Basic jualannya Ke mie ayam ini kan Nah kita yang liat nih Oh Grupah saya seperti ini Warung saya seperti ini Diperbaiki saja seperti ini Jadi Hal-hal seperti itu Ketika nanti Udah gak kerja di sini Teman-teman tuh Kebiasaan Oh Oh Ada seperti ini nih Oh ada seperti ini nih Perbaikannya seperti ini Hasilnya seperti ini Kayak gitu Jadi ya Buat teman-teman Yang udah kayak Eras nih udah Ngalamin bikin SS Ya kan Sudah ngitu QCC Itu kan Jadi Basicnya udah tertanam Sebenernya Karena Itu diulang-ulang terus Jadi Ke mindsetnya dia Udah ketanam Semua itu bisa Karena terbiasa Oh dan juga Masalah SS ya Kalau di KAP sendiri Di Karawang Itu ada dua SS ya Ada SS online Ada SS Yang biasa Masih kertas Nah Perbedaannya itu apa Kalau offline itu Kita Menggambar ya Pak ya Menggambar Barang itu sebelumnya Seperti apa Terus Sesudahnya itu Seperti apa Kita buat Penambahan kita Hasil subang saran kita ya Pak ya Contohnya itu Seperti apa ya Seperti galon Nah Galon itu Pada saat kita Pas Membuka Keran galon itu kan Pertamanya Air itu Bisa jatuh Ke bawah ya Pak ya Terus kita buatkan Saringan di Bawah Pada saat kita Membuka keran galon itu Sudah termasuk SS Jadi sebenarnya Gak usah teman-teman Gak usah berpikiran Terlalu tinggi ya Sebenarnya Simple-simple aja Dari kebiasaan kehidupan kita Sehari-hari itulah Pak ya Kayak Tempat layout Ya kan Tempat majun Yang sering itu tempat botol tuh Ya tempat botol Tempat botol sering Karena kita Pekerjaan kita kan Sangat menguras tenaga ya Pak ya Iya Makanya Botol minum itu perlu Pak Pokoknya jangan lupa Kalau udah kerja tuh ya Jangan lupa minum Minum air putih Karena kalau Sampai telat tuh Efeknya bahaya Bahaya Karena Banyak sih teman-teman Kalau anak-anak baru tuh pada Males Malesnya karena dia gak enak Karena dia gak enak Gimana ya Masih canggung lah rasanya itu Pernah ngalamin ya Pernah ngalamin Masih canggung Dan juga Oh iya ini Masalah terkait SS Kalau tanggal 1 Sampai tanggal 20 Itu dibukanya Yang online ya Jadi nah dapet SMS Kak Belum ngisi ini ya SS Nanti ada pemberitahuan Tapi ketika Teman-teman udah lewat tanggal 20 Itu bisa membuat SS offline Itu sisinya offline Pake kertas Iya Jadi teman-teman yang Biasa foto-foto sih mungkin di Gelombang pertama kali ya Mungkin yang gelombang kedua tuh Yang SS online mungkin yang seneng gambar kali ya Biar imaginesnya teruji Yang seneng gambar juga Karena disini juga buat SS itu apa pak Kita disini buat SS itu Dihargain ya pak ya Itu ada harganya juga pak Makanya sebaiknya Kalau kita mempunyai ide-ide kita yang cemerlang Mempunyai kreativitas yang tinggi ya pak ya Kita bisa melalui SS itu buat Apa ya Buat tabungan kita lah pak Itu kita bisa buat kita Jadikan duit juga Bisa buat tabungan juga ya pak ya Karena semakin ide yang kita keluarkan itu Semakin membuat perusahaan maju Dan Sumbang sarang ke perusahaan lah pak Apalagi kalau kita buat SS-nya banyak Dan juga kan SS QCC juga Masuk ke poin penilaian juga loh Poin penilaian pengangkatan Pengangkatan perpanjangan Itu nanti dinilai juga SS-nya gitu Oh dia SS-nya bagus nih Oh dia aktif ngikutin QCC gitu kan Ya udah jadi Dari step by stepnya Nah gitu Ya intinya Teman-teman ikutin aja nih Apa sih rule-nya Di perusahaan seperti ini Ikutin aja Setelahnya Suatu saat Kalau teman-teman walaupun gak kerja disini Itu bisa bermanfaat Ditempatin Apa diterapin Di Kehidupan teman-teman sendiri gitu Bahkan di kehidupan sehari-hari juga Kita sudah Karena terbiasa Ingin membuka apa Ide kreativitas ya pak ya Mungkin itu Dan juga Ada ini bang Apa Yari Hato Tahu gak Ya Yari Hato itu Duga bahaya Duga bahaya Duga bahaya di tempat kerja kita Jadi Kayaknya sebulan sekali ya Ada ya Sebulan sekali itu kita harus Membuat Yari Hato Jadi nanti ada form Ada gitu Nanti dikasih per mandor Nah per member tuh Nyari nih Di pos Di pos saya nih Saya di pos A ini Yaudah teman-teman nyari di Selama di pos saya A itu Duga bahayanya apa Oh ini Ada selang yang melintang Ada Apa sih namanya Part yang terlalu mencuat Tidak diberi cover Nah jadi Teman-teman tuh Dibiasakan Buat duga bahaya Ya Dan Ya bagusnya itu Nanti teman-teman Bisa diterapin di luar Bener Ketika berkendara nih Ya kan Ya itu Safety nya jalan Ya kan Oh Dengan keadaan seperti ini Saya gak boleh ngebut nih Ya kan Defensive reading Nah Karena mengalah itu Bukan berarti kalah ya pak ya Karena mengalah itu Adalah Yang buat kita Semakin dewasa Iya Kayak bimen bola aja nih Bola siapa nih Riding Bola Bola aja siapa sekarang yang lagi Bagus Euro sekarang lagi Euro Siapa Portugal ya Yang lagi nomor 1 ya Podium nomor 1 ya Tuh Lagi menempatkan Podium nomor 1 itu Pokoknya air putih Lebih baik dari Coca-Cola ya Nice Ya udah Temen-temen mungkin Sekarang udah aja ya Karena udah siang Jadi Era juga mau pulang Pakai mobilnya dia Ya kan Ya intinya Mungkin Pak Era mau ini dulu Ngasih Apa Saran Kritik apa Apa leh Terserah buat Temen-temen yang Lagi nyari kerja Yang masih kontrak 1 Saran saya Buat Adek-adek yang Masih di bangku sekolah Tetap semangat sekolahnya Apalagi sekarang kan kita Sekolah sistem online ya Pak Belum bertatap muka Itu sangat perubahan drastis lah Di lingkungan sekolahan Nggak sekolah Tapi lulus ya Iya Nggak sekelas tapi lulus Nggak sekolah tapi lulus Itu ibaratnya kita punya ijasa Tapi hampa ya Pak Cuman Sekertas Selembar kertas ijasa doang Sebaiknya tetap semangat Pak Untuk Mengalami generasi Kita milenial ya Sebaiknya Kita harus Tetap Mengikuti perkembangan zaman Pak Karena Kalau kita tidak mengikuti Perkembangan zaman itu sendiri Kita bahkan Bakal makan Apa Dimakan oleh zaman itu sendiri Pak Kita tertinggalan zaman Sebaiknya kita harus Selalu mengikuti Terus yang kontrak 1 Yang kontrak 2 Yang kontrak 1 Saran-saranya nih Saran-saranya Sebaiknya Itu yang pertama Itu tadi apa ya Jangan pernah absen Absen itu Jangan pernah Ya kalau kita sakit Sakit berangkat aja Sakit tetap berangkat aja Absen nanti minta izin Pak saya ke klinik Istirahat Karena kita di DHHC ini Sudah disediakan klinik Ada klinik kok Ada klinik Nggak usah takut Tenang aja Yang ini jaga absensinya Tetap masuk aja Yang pertama itu absensi Kalau dibuat kontrak 1 ya Iya Absensi SS SS KCC juga Mungkin kalau masih ada kontrak Belum tahu apa itu KCC ya Step by stepnya Tahap 1 Tahap 2 Ada Ada lagi Siap nanti Itu aja gitu Ntar yang kontrak juga Hampir sama lah ya Saran-saranya seperti itu ya Terus gimana Ada lagi nggak Saran-saranya Udah itu aja Sebaiknya itu aja sih Kita harus tetap semangat aja Karena kita Anak milenial ya Pak ya Kita harus Mengembangkan Produk-produk Dalam lokal Produk dalam negeri Pak Kita harus siap Mengembangkan itu Oke Yaudah teman-teman ya Nah intinya Sarannya itu tadi Kalau dari saya mah Yang belum kerja Tetap semangat Yang mau kerja disini Cari di BKK sekolah ya Jangan sampai ketipu nih Pokoknya kita dari BKK sekolah Tidak dipungut biaya Apapun Nggak ada biaya apapun Di BKK sekolah Nggak ada biaya apapun Ya kan Kalau ada biaya Berarti penipuan Terus kedua Siapin fisik Kalau mau tes Mau apa Siapin fisik Jadi Kalau teman-teman udah biasa Santai Coba deh Kalau udah mau tes Lari Jogging Dan sebagainya Ini siapin fisiknya Mementalnya juga Ketika Masuk ke dunia kerja Nah Karena beda Mas sekolah Mas sekolah berbeda Terus yang udah kontrak satu Yang itu tadi Udah dijelasin Terus semangatnya Jaga kinerjanya Teman-teman Ya kan Insya Allah Kalau teman-teman Kinerjanya bagus Di mata pimpinan Diajuin kok Pasti diajuin Pasti ada pengajuan Pasti ada pengajuan Pasti Masalah Diperpanjang apa-nganya Itu kembali ke Ya nanti rejeki lagi Karena ada kuota Atau tidak Pada saat Tanda tangan kontrak dua Nah ketika yang udah kontrak dua Sama Sebenarnya sama yang kontrak satu Kita harus lebih Raji lagi Dari sebelumnya Karena kebanyakan kan Yang kalau udah kontrak dua Agak Agak males Karena Ah Nggak mungkin diangkat lagi nih Jadi dia Secara kinerja Dia turun Nah buat teman-teman yang kontrak dua Kita jangan putus asa Jangan putus asa Kerja yang benar aja Itu dah Step naikin Masalah Diangkat enggaknya Itu urusnya nanti Seenggaknya teman-teman udah nunjukin nih Udah nunjukin performa kalian yang bagus Bahwa kita orang yang berkualitas Orang berkualitas Nanti kalaupun nggak diangkat Bisa diterapin di Tempat yang lain Atau di dunia usaha yang lain Gitu Terus yang udah habis kontrak Kalau emang Agak susah buat nyeri kerjaan Kembangin lah Saya sering ngomong ini Kembangin dari hobi Dari Passionnya apa teman-teman Jadikin kerjaan Karena kerjaan online sekarang tuh banyak banget teman-teman Ya kan Apalagi sekarang Jamannya sudah online Jamannya online Jamannya apa-apa serba online Online shop Jadi sangat lumayan Untuk bisnis online shop Apalagi itu Ya udah teman-teman Mungkin itu aja Kita ngobrol Habis masuk malam lah Sharing-saring ya Setelahnya Kalau ada yang bermanfaat Diambil Kalau yang kurang tahu Bisa komen di bawah ya Ke Instagram Saya juga ada Nanti Teman-teman bisa di Deskripsi juga ada Ya Setelahnya Terkait apapun Pasti saya bantu jawab kok Ya Oke terima kasih Jangan lupa subscribe Like Comment Dan juga share Kalau emang ini bermanfaatnya Oke Terima kasih Salam dari kami Dadah See you Dari Karawang SW Plan Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ehm